Intro Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haji Ahmad Nugraha apresiasi lulusan sebanyak 70 mahasiswa angkatan ke-31 Stimik Bandung. Yang telah mencetak lulusan mahasiswa terbaik, Haji Ahmad Nugraha selaku anggota DPRD Kota Bandung mengatakan akan terus mendorong pendidikan tanpa lelah. Berpendidikan adalah prioritas pemerintah Kota Bandung untuk mencetak kadar terbaik. Anggota DPR Kota Bandung akan terus memantau kebijakan-kebijakan yang menghalangi terkait fasilitas anggaran untuk masyarakat berpendidikan. Baik, Pak Ketua terkait dengan hari ini hadir pada acara wisuda di Stimik Bandung. Harapannya Pak Ketua selaku wakil rakyat di Kota Bandung seperti apa? Minta disampaikan Pak. Harapan saya sangat besar sekali. Pada Stimik. Pada Stimik ternyata menolorkan para anak-anak yang berprestasi. Tentunya ini berkat pelajar para peridik di Stimik. Para dosen-dosen yang sangat serius membina anak-anak tersebut. Tentunya saya ingin memiliki apresiasi yang cukup tinggi. Ternyata di Stimik ini banyak sekali anak-anak yang jadi banyak masyarakat yang tidak mau. Dan kemudian dibina dan diterima dengan baik dan disayangi oleh Stimik. Dan tentunya jarang sekali universitas yang sebesar Stimik. Terbukti Stimik memberikan pembantuan kepada anak-anak tersebut dan hasilnya adalah menjadi anak-anak yang punya prestasi. Kata siapa anak yang tidak mampu tidak berprestasi. Kata siapa anak miskin tidak berprestasi. Dikelola oleh Stimik, anak-anak itu menjadi orang-orang kebat. Tentunya saya lakukan oleh DPRD, saya lakukan oleh DPRD, DPRD, Tata Madun, mengucapkan banyak terima kasih kepada Stimik. Semoga Stimik berdepan menjadi universitas yang dipalit projek bahwa ilmu pengetahuan, pendidikan itu penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Ya, saya kira tidak akan lelah dari kota Bandung untuk terus mendorong bantuan bagi universitas-universitas yang menerima warga kota Bandung yang betul-betul membutuhkan dari warga tidak mampu. Dan salah satunya adalah Stimik yang cukup besar menerima warga tidak mampu untuk berkuliah, bersekolah atau menempat pendidikan di Stimik. Insya Allah, dengan demikian bahan proses pengetahuan kemiskinan akan terjadi. Karena dengan demikian kita memiliki sumber daya manusia yang memang sudah terlindungi, kita memiliki sumber daya manusia yang tadi saya katakan kualitas, itu penting. Kita tidak mau lagi ke depan lebih besar sekali lulusan SMP dan lulusan SMA. Lulusan kita akan tingkatkan menjadi lulusan universitas, lulusan tingkatan S1. Saya patah bisa istimewa. Karena memuatkan akademisi itu sangat penting, terbukti sekarang saya berapa anak-anak kita yang saya kenal lulusan SMP, hampir 90 persen bisa bekerja. Widi Hadian mengabarkan Hadas TV Kota Bandung, Jawa Barat.